Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menghadiri Bazar Sembako Murah dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Bazar yang digelar di Kodim 0321 Rokan Hilir dihadiri ribuan warga yang ingin mendapatkan Sembako Murah. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menghadiri Bazar Sembako Murah dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Bazar yang digelar di Kodim 0321 Rokan Hilir ini dihadiri ribuan warga yang ingin mendapatkan Sembako Murah. Usai resmi dibuka oleh dandim 0321 Rokan Hilir, Letkol Cavaleri Nugraha Yuda, Prawiran Negara, bazar sembako murah tersebut langsung diserbu ribuan warga yang sudah mengantri sambil berlarian. Kondisi ini pun sempat membuat petugas yang berjaga kewalahan melayani warga. Bahkan hanya dalam waktu 1 jam, 1.500 paket sembako yang disiapkan habis terjual. Hadapun bazar murah ini menjual beragam jenis sembako seperti beras, telur, minyak goreng, gula, mie instan, sirup, hingga minuman kaleng. Alhamdulillah ini sangat antusias ibu-ibunya, mungkin juga semuanya nampaknya ada pada pagi hari ini untuk berbelanja di pasar modern atau pasar murah yang dilaksanakan oleh Kondisi 031 Kabupaten Rokan Hilir. Tentunya kami yang terutama Kondisi 031 Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan selamat tentunya semoga sukses sejarah ini berlain dari awal sampai selesai. Hadapun pasar murah yang kita laksanakan, itu kita sediakan pembako kurang lebih 1.500 paket yang akan kita serahkan kepada masyarakat dengan harga yang cukup murah. Hadapun tentunya tujuan dari kegiatan pasar murah ini untuk membantu masyarakat agar memiliki daya beli sembako yang ringan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat buat masyarakat. Bazar sembako murah Kodim 031 Kabupaten Rokan Hilir ini digelar selama 2 hari sesuai dengan instruksi Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Darat. Dari Rokan Hilir, CUNEDICREA TV melaporkan.